Kitab Kejadian, Pasal 34 Dina dan Sihem Pada suatu hari, Dina, Putri Lea, pergi seorang diri mengunjungi beberapa anak perempuan di negeri itu. Ketika Sihem, Putra Raja Hemor, orang Hewi, melihat gadis itu, ia melarikannya dan memperkosanya. Tetapi kemudian Sihem jatuh cinta kepadanya dan berusaha memenangkan kasihinya. Sihem berkata kepada ayahnya, Pinanglah gadis itu untukku, aku ingin memperistri dia. Berita tentang peristiwa itu sampai kepada Yaakob, tetapi putra-putranya sedang berada di padang menggembalakan ternak mereka. Yaakob tidak berbuat apa-apa tentang soal itu sampai mereka pulang. Sementara itu, Raja Hemor, ayah Sihem, datang menemui Yaakob untuk berbicara dengan dia. Ia datang pada waktu putra-putra Yaakob baru pulang dari padang. Mereka juga telah mendengar tentang peristiwa pemerkosaan itu. Mereka sangat terkejut serta marah sekali dan tidak dapat meremehkan hinaan semacam itu karena peristiwa itu mempermalukan mereka semua. Hemor berkata kepada Yaakob, Sihem putraku benar-benar mengasihi putrimu dan ingin memperistrinya. Izinkanlah dia menikah dengannya. Di samping itu, kami mengundang kalian untuk tinggal di tengah-tengah kami dan mengizinkan putri kalian menikah dengan putra kami. Kami juga akan membolehkan putri kami diperistri oleh putra kalian dan kalian boleh tinggal di tengah-tengah kami di mana saja kalian suka dan berdagang dan menjadi kaya. Semua saudara laki-laki Dina menjawab Sihem dan Hemor dengan suatu tipu muslihat karena perbuatan Sihem terhadap saudara perempuan mereka. Kami tidak dapat memberikan adik kami kepadamu karena engkau tidak disunat, kata mereka. Menikah dengan orang yang tidak disunat adalah aib bagi kami. Begini saja, jika setiap laki-laki di antara kalian mau disunat, maka anak-anak kami dapat menikah dengan anak-anak kalian. Tinggal di sini bersama-sama dengan kalian dan menjadi satu bangsa dengan kalian. Kalau tidak, kami akan membawa dia pergi. Dengan senang hati, Hemor dan Sihem menyatakan setuju dan segera berusaha melaksanakan permohonan itu karena Sihem sangat mencintai Dina. Sihem merasa pasti bahwa ia akan dapat mengajak kaum pria lain di kotanya untuk memenuhi permohonan itu karena ia sangat dihormati dan disukai. Demikianlah Hemor dan Sihem pergi ke pintu gerbang kota dan menyampaikan permohonan itu kepada segena penduduk negeri. Orang-orang itu sahabat kita, kata mereka. Marilah kita mengajak mereka hidup di antara kita dan kita berdagang dengan mereka. Tanah ini cukup luas untuk menampung mereka. Kita akan dapat menikah dengan gadis-gadis mereka dan mereka dapat menikah dengan gadis-gadis kita. Tetapi mereka mau tinggal di sini hanya dengan satu syarat saja, yaitu jika setiap laki-laki di antara kita disunat sama seperti mereka. Apabila kita melaksanakannya, maka semua milik mereka akan menjadi milik kita dan negeri kita akan diperkaya. Marilah kita menyetujui syarat ini supaya mereka mau hidup di antara kita. Semua laki-laki setuju, dan mereka disunat. Tetapi tiga hari kemudian, ketika luka mereka sedang terasa sangat sakit dan pekat terhadap setiap gerakan, dua di antara saudara laki-laki Dina, yaitu Simeon dan Lewi, mengambil pedang mereka. Lalu masuk ke kota itu tanpa mendapat perlawanan dan membunuh setiap laki-laki di situ. Juga Hemor dan Sihem. Mereka membebaskan Dina dari rumah Sihem dan kembali ke perkemahan mereka. Kemudian anak-anak Yaakub memasuki kota itu dan menjarahnya karena adik mereka telah dicemarkan di situ. Mereka merampas semua kambing domba, lembu sapi, serta keledai, dan segala sesuatu yang dapat dirampas, yang ada di dalam kota maupun yang ada di padang. Mereka juga membawa pulang kaum wanita serta anak-anak dan segala harta benda. Yaakub berkata kepada Lewi dan Simeon, kalian telah mengundang malapetaka dengan membusukkan namaku di antara semua orang kanaan dan orang feris, penduduk tanah ini. Jumlah kita kecil. Kalau mereka datang menyergap kita, maka kita semua akan tertumpas. Tetapi mereka menjawab, Pantaskah ia memperlakukan adik kami seperti seorang perempuan pelacur? Pantaskah ia memperlakukan adik kami seperti seorang perempuan pelacur. Pantaskah ia memperlakukan adik kami seperti seorang perempuan pelacur.